Shalom. Selamat berjumpa di channel Ortodoks Literasi TV. Pada tanggal 19 Juni tahun 2023, menurut kalender sipil, tanggal 6 Juni menurut kalender gereja, gereja Ortodoks memperingati rahib Hilarion baru yang kudus dan terhormat, hegumen dari Monasteri Dalmatian. Bagi Anda yang mengemban namanya, kami ucapkan Selamat Hari Nama. Semoga video berikut dapat menjadi teladan kehidupan kita semua. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Rahib Hilarion baru, lahir dari orang tua yang saleh, yaitu Petrus dan Theodosia, yang membesarkannya dalam kebajikan dan mengajarinya kitab suci. Ketika berusia 12 tahun, ia ditonsur menjadi seorang rahib di Monasteri Isihya dekat Bizantium, dan dari sana ia berpindah ke Monasteri Dalmatian di mana ia mengambil skema agung dan menjadi murid jana suci Gregorius Dekapolis, yang diperingati pada tanggal 3 Desember, menurut kalender sipil. Rahib Hilarion amat menghormati patronnya, yakni jana suci Hilarion Agung, yang diperingati pada tanggal 3 November, menurut kalender sipil. Ia berusaha meneladani hidupnya, sehingga ia disebut Rahib Hilarion baru. Di Monasteri Dalmatian mereka mentahbiskannya menjadi seorang presbiter. Setelah Hegumen Monasteri meninggal, para rahib ingin memilih Rahib Hilarion untuk meneruskannya, namun ia mengundurkan diri ke Bizantium secara rahasia. Para Rahib Monasteri Dalmatian mengirimkan petisi kepada Patriar Nikikorus agar Rahib Hilarion ditunjuk menjadi Hegumen Monasteri. Patriar Nikikorus memanggil dan membujuk Rahib Hilarion untuk menyetujuinya. Akhirnya Rahib Hilarion menyetujuinya karena ia tunduk kepada ketaatan suci. Selama 8 tahun ia memimpin Monasteri itu dengan damai. Namun, pada tahun 813, Leo, orang Armenia, menduduki tahta kekaisaran. Ia adalah kaisar yang menentang adanya ikon-ikon suci. Rahib Hilarion menolak untuk menghujat ikon-ikon suci dan dengan berani menuduh kaisar sebagai bidah, dan karena itu ia mengalami banyak siksaan. Mereka mengurungnya di penjara untuk sementara waktu, dan menyiksanya dengan kelaparan dan kehausan. Patriar Theodotus yang tidak bermoral, setelah menggantikan Patriar Nikikorus yang diasingkan, menyebabkan banyak penderitaan bagi Rahib itu karena ia dituntut untuk meninggalkan Ortodoks. Para Rahib di Monasteri Dalmatian pergi ke kaisar dan memohon kepadanya untuk membebaskan orang suci itu, dan berjanji untuk tunduk pada kehendak kekaisaran. Namun, setelah kembali ke Monasteri, Rahib Hilarion dan semua Rahib terus menghormati ikon-ikon suci. Kaisar yang marah kembali mengurung Rahib itu di penjara, dan menyiksanya agar ia mau mengikuti kehendaknya. Namun, murka Tuhan menimpa kaisar yang jahat itu, ia ditebas oleh tentaranya sendiri di gereja di tempat yang sama, di mana sebelumnya ia pernah melempar ikon suci. Kaisar baru Mikhail II yang gagap, yang memerintah pada tahun 820 sampai dengan tahun 829, membebaskan Rahib Hilarion dari pemenjaraannya, kemudian orang suci itu ditempatkan di sel tersendiri. Rahib Hilarion diberi penglihatan ketika para malaikat suci mengangkat jiwa suci Rahib Theodor, sang pengaku, ke Firdau setelah kematiannya. Ia juga telah menderita karena menghormati ikon-ikon suci. Di bawah kaisar ikonoklas Theophilus, yang memerintah pada tahun 829 sampai dengan tahun 842, Rahib Hilarion kembali dipenjara dan dipukuli dengan kejam, dan mereka memenjarakannya di Pulau Adhisia. Setelah kematian kaisar Theophilus, Permaisuri Theodora memberikan perintah untuk mengembalikan para bapak pengaku dari pengasingan. Rahib Hilarion kembali ke Monasteri Dalmatian, sekali lagi menerima untuk menjadi hegumen di monasteri itu, dan dia meninggal dengan damai pada tahun 845. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silahkan dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga ya. Tuhan memberkati.